Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Youtube, ketemu lagi dengan saya Nuraini Suwarto, happy cooking Untuk hari ini saya ingin berbagi resep yaitu ikan kembung, cabai hijau Membuatnya sangat murah sekali ya teman-teman dan rasanya sangat enak Dan juga membuatnya sangat mudah ya, bahan-bahannya mudah didapat Cocok juga buat ide menu sehari-hari Untuk bagaimana cara membuatnya, simak terus ya videonya Untuk bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ini ada ikan kembung 500 gram ya teman-teman Atau setara dengan 5 ekor ya Ini sudah saya bersihkan Untuk bahan selanjutnya, ini ada tomat hijau 2 buah ya Kemudian botong menjadi beberapa bagian Setelah semuanya dipotong, kemudian saya sisihkan Lalu ada cabai hijau 15 buah ya teman-teman Kemudian diiri serong, ini untuk tingkat kepedasannya sesuai selera ya teman-teman Mau banyak atau sedikit penggunaannya Dan semuanya dipotong serong Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya Yang belum subscribe, subscribe ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar setiap saya upload video ada notifikasinya Dan insya Allah ada menu-menu dan resep untuk setiap harinya ya Nah ini hasilnya ya teman-teman Setelah semuanya dipotong Kemudian ada lengkuas, satu ibu jari Nah sudah saya potong beberapa iris Lalu ada daun salam, dua lembar Dan ada petih Ini saya menggunakan tiga papan ya teman-teman Untuk banyak sedikitnya sesuai selera ya Untuk step yang selanjutnya Ini saya akan membuat bumbu halusnya Ini saya sudah siapkan lemper Kemudian ada kemiri, tiga butir yang sudah disangrai Cabai rawit hijau, satu genggap Dan ada jahe, satu ruas jari Bawang merah, tujuh siung Bawang putih, empat siung Kemudian saya tambahkan juga garam kasar, satu sendok teh Lalu tumbuk halus bahan bumbu Ini menghaluskannya boleh pakai manual begini Atau pakai blender atau chopper ya teman-teman Kemudian bahan bumbunya ditumbuk halus Dan setelah beberapa saat ya teman-teman Ini menumbuk bahan bumbunya Jangan terlalu halus ya teman-teman Kemudian saya sisikan Untuk step yang selanjutnya Ini saya sudah siapkan wajan Kemudian beri minyak secukupnya Lalu panaskan ya setelah minyak panas Goreng ikan kembung Ini waktu menggorengnya Saya menggunakan api sedang Setelah satu sisi matang Kemudian dibalik ya teman-teman Ikan kembungnya Lalu goreng sampai kuning kecoklatan Setelah ikan kembungnya kuning kecoklatan Kemudian angkat dan diriskan Goreng sisa ikan sampai habis Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi ya teman-teman Ada bawang putih, bawang merah Kemudian ada kemil dan juga ada cabai rawit Hijau Dan tambahkan daun salam Dua lembar Lengkuas satu ibu jari yang sudah saya iris ya teman-teman Boleh juga dikeprek Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Tumis bumbu sampai benar-benar matang Dan tidak bau langu ya teman-teman Atau bumbu mentah Dan saya tambahkan Penyedap setengah sendok teh Gula pasir satu sendok teh Kecap manis dua sendok makan Saya tambahkan juga Air 100 ml Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur merata Setelah airnya menidih Lalu saya tambahkan cabai hijau dan cabai rawit Lalu ada peti juga ya teman-teman Kemudian diaduk-aduk Bumbunya ini sudah tercium wangi sekali ya teman-teman Aromanya apalagi petinya ini ya Penambah nafsu makan Kemudian ini ditumisnya sampai matang ya Lalu saya tambahkan ikan kembung yang sudah digoreng tadi ya Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata Dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman Apa yang kurang boleh ditambahkan Gula, garam, dan penyedapnya Karena setapa orang itu mempunyai rasa dan selera masing-masing Setelah semuanya tercampur merata Kemudian angkat dan siap untuk disajikan Dan ini hasilnya ya teman-teman Ikan kembung, cabai hijau Membuatnya sangat mudah sekali ya Dan juga bahan-bahannya mudah didapat Ini rasanya enak banget ya teman-teman Bumbunya sangat meresap Ini paling cocok dimakan sama nasi anget ya Karena ini sudah menggugah selera ya teman-teman Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Yang sudah menonton video saya sampai akhir Selamat mencoba dan happy cooking Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh